Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Beberapa negara di dunia, dilaporkan telah menyuarakan niat mereka untuk menjadi anggota BRICS, dan organisasi kerjasama Shanghai SCO, sejak awal tahun 2022 lalu. Negara-negara anggota organisasi antar pemerintah ini, kabarnya menyambut baik aspirasi mereka. Nah, Sobat sekalian, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan, bahwa jumlah negara yang mendaftar untuk bergabung dengan BRICS dan SCO telah melonjak menjadi 20 negara. Perlu disebutkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, termasuk selama tahun pertama operasi militer khusus Rusia di Ukraina, jumlah negara yang ingin bergabung dengan BRICS dan organisasi kerjasama Shanghai telah meningkat secara dramatis. Sobat sekalian, Sergei Lavrov menambahkan, banyak dari mereka yang melamar berperan penting di kawasannya. Negara-negara itu, diantaranya termasuk Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Indonesia, Meksiko dan Mesir. Menelur Rusia, mencatat daftar negara-negara ini sendiri, dengan jelas menunjukkan kegagalan upaya barat untuk mengisolasi Rusia, yang merupakan anggota BRICS dan SCO. Upaya barat, untuk memaksakan kehendaknya pada orang lain, untuk memaksakan apa yang disebut aturannya yang ingin ia bangun dan pertahankan tatanan pro-barat, sama sekali sia-sia dan sama sekali tidak ada harapan, tegas Lavrov. Sobat sekalian, menurut Lavrov, niat negara-negara ini untuk bergabung dengan blok juga mencerminkan kegagalan strategi barat, yang menghasilkan efek sebaliknya. Lavrov menjelaskan, pemahaman tentang proses tektonik geopolitik, mendorong negara-negara itu untuk bekerja sama dengan mitra yang berpikiran sama. Nah, selain itu, Bapak Menlu Lavrov juga menyebut, alasan utama untuk ini, adalah mereka bersedia mandiri dalam tindakan mereka dan dalam kemitraan apapun, untuk mengutamakan kepentingan nasional mereka sendiri dan bukan keinginan orang lain. Dalam hal ini, kerja sama dengan Rusia, serta dengan negara-negara anggota blok regional lainnya, memberikan bidang interaksi yang luas. Jadi, usut punya usut, kerjasama di dalam organisasi BRICS ini mengutamakan kesetaraan, dan tidak seperti barat yang mau menang sendiri. Sobat sekalian, dalam pertemuan tersebut, Lavrov juga menyeru berbagai wilayah Rusia, untuk bekerja sama dengan BRICS dan SCO. Menurut dia, di dalam organisasi tersebut sudah ada format yang ditujukan, untuk interaksi dan kerjasama regional antar daerah dan provinsi negara peserta. Nah, perlu diketahui, BRICS adalah asosiasi informal dari negara-negara berkembang utama dunia, yang dibentuk pada tahun 2006. yang terdiri dari Brasil, Rusia, India dan China, dengan Afrika Selatan bergabung dengan grup tersebut pada tahun 2010. Nah, ada pun, kandidat potensial untuk bergabung, termasuk negara-negara seperti Argentina, Mesir, Iran, Arab Saudi, Al-Jazair dan Turki. Negara-negara ini, telah menyatakan minat mereka untuk bergabung dengan grup tersebut, selama beberapa bulan dan tahun terakhir. Secara khusus, Al-Jazair mengajukan permohonan resminya pada November tahun lalu. Pada bulan Desember, Presiden Al-Jazair Abdelmajid Tebowne, berharap negaranya dapat bergabung dengan aliansi tersebut, pada tahun 2023. Sementara, pada awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Rusia mengungkapkan, Al-Jazair, karena segala kelebihannya, adalah salah satu pesaing utama untuk keanggotaan BRICS. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.